Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya di sini kita jumpa kembali kita coba akan membuat tutorial bagaimana cara printer Epson tipe L3150 ini bisa terhubung dengan smartphone atau HP kita bagaimana caranya kita menginstalnya dalam smartphone dan bagaimana supaya handphone kita bisa nge-print langsung ke printer Epson ini Oke sekarang gini aja ya langsung ya kita instalkan dulu ya kita ke HP kita di sini kita coba masuk ke play kita masuk ke playstore ya lama slow playstore langsung kita cari Epson ini udah saya ketik sebelumnya udah saya cari ya Epson L3150 langsung aja kita apa ya di sini akan muncul pilihan Epson e-print hanya Epson e-print ini kita mau kita apa-apa ini Epson e-print kita install tunggu ya Hai tunggu ya Hai apa-apa itu shuh h I hai 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 status sedang menginstall kita tunggu hai hai oke selesai langsung kita kita buka nah disini ada pernyataan perjanjian lisensi ya di sini ya udah kita setujukan aja setuju karena saja ya Nah ini macam-macam nih tak apa-apa aja aku nggak nggak mungkin ku baca-baca ini kan Hai tahu kemudian oke kan saja nah ini Hai macam-macam ninta apa nih dah tak closekan saja ini udah oke kan saja udah izinkan aja Oke sekarang kita ke sekarang ini ya sudah terinstall Hai ini dia sudah terinstall di HP kita sekarang kita akan mencetak apa mencetak direksnya dulu password penghubung antara smartphone kita ke printer caranya seperti ini bagaimana caranya Hai dari setiap printer beda-beda ya teman-teman ya eh password penghubungnya cara melihat password penghubungnya ada ke printer ini dari sini ini informasi ini tombol informasi ini Hai ini kita tekan lama ya sekitar 5 detik lah tahan kita harus jangan melihat enfrentes kuncinya hi Burkh ya itu lepas aja yeah oh oke saya berita bisa pencetak kita harus 臍 ya hai 開始 Hai ini bisa ada tiga lembar kita cancel aja sisanya karena kita akan butuhnya cuma halaman pertama nih tayang kertasnya kan Oke gini kita kembalikan di sini kita coba kita lihat ya Hai mana dia tidak Oh ini dia SSID direct ini Epson kan nih koneksinya nanti ke wifi kita passwordnya ini dia 8255 1816 nah ya Sekarang kita kembali ke HP ini kita buka Epson e-print Oh maaf ya kita sekarang ke wifi wifi nya mana kita mana kita tengok dulu koneksinya yang jelas konektifitas kita hubungan ke wifi printer ya ini ke wifi tempat saya Hai ini dia direct Epson kita hubungan kemari ok hai 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 sambungan saja sudah terhubung oh siap teman-teman ya ini sebelumnya udah pernah saya hubungkan saya lupa tapi temen-temen ya nanti kalau seandainya minta password masukkan sesuai dengan password ini ya yang tertera di printer teman-teman ya Nah jadi sekarang langsung aja kita karena sudah terhubung kita kembali ke e-print kita coba akan mencetak apa ini ya Hai coba cetak ala dokumen aja lah di sini kita coba akan mencetak foto ini coba tetes ya ini biar ada pengaturan kalau salahnya agak susah sih ini kita pilih dulu kit ini sudah terbuka seperti ini ya kita pilih printernya dulu ini udah berikutnya saja ya ya kan udah munculnya kan l1l ini agak pecah-pecah jadi agak apa HP HP saya ini ini udah jadi ini ya l3150 kita klik ting ya siap ini pengaturannya ini bisa juga ini ini bentuk petenensi pemusian head pemusaha nozzle atau yang lain-lain ya Nah ini pengaturan nggak usah lah sekarang coba kita coba kita eh cetak dokumen nih kembali ini coba kita cetak ya ini kita setel saya mau pakai ampet aja lah ya di sini kan ada pengaturan kertas nih ukuran kertas kan setiap itu selesai kemudian cetak ya akan langsung respon printer kan satu sedang pencetak ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati